Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, mobil listrik menjadi daya tarik utama di ajang pameran otomotif saat ini karena memiliki teknologi ramah lingkungan dan mobil yang diprediksi meramaikan pasar otomotif ke depan ini diharapkan dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu primadona di Geekindo Indonesia International Motor Show 2021 adalah Electronic Vehicle atau mobil listrik. Mobil listrik yang dipamerkan dan juga diluncurkan di Gias 2021 ini ada berbagai jenis mulai dari mobil sedan dan juga mobil sport. Berbagai produsen otomotif mulai memproduksi mobil listrik secara massal untuk dipasarkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam pameran otomotif Geekindo Indonesia International Auto Show atau Geekindo 2021, mobil listrik menjadi primadona para pengunjung. Mobil listrik menghadirkan teknologi yang diakini ramah lingkungan dan desain yang futuristik. Misalnya saja mobil listrik MG5 memiliki kapasitas baterai 50,3 kWh dan mampu menempuh jarak hingga 380 km per jam. Nantinya setiap pembelian mobil akan mendapatkan produk pengisi daya yang bisa dipasang di rumah. Pengisian daya mode cepat pun hanya memakan waktu 40 menit untuk mengisi dari 0 hingga 80 persen pengisian. Marketing dan PR Direktur MG Motor Indonesia Arief Syarifuddin menjelaskan para pelanggan tak perlu khawatir akan efek yang ditimbulkan. Jika mobil ini harus melewati genangan maupun banjir karena mobil listrik ini tahan air dan debu. Secara teknologi kita sudah IP67 jadi anti debu anti air jadi gak ada itu hanya mitos kalau bawa mobil listrik terus ke setrum itu sesuatu hal yang memang sudah dirancang oleh desain dan teknologi center kami di London untuk sesuatu hal yang safety. Para pengunjung pun mengaku senang dengan semakin banyaknya peluncuran mobil listrik di tanah air yang bisa berkontribusi pada lingkungan. Mereka pun berharap mobil listrik bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Saya nunggu banget ya selama ini kan mobil listrik yang udah ada kan masih mahal-mahal ya kita tahu di harga 700 jutaan. Nah sekarang aku lagi nunggu aku pengen ganti mobil dengan mobil listrik entusias banget tapi belum ada yang dibawa 500 juta. Ini sebenarnya kembali lagi karena memang tujuan dibuat mobil listrik ini kan supaya bumi lebih jauh kan ya untuk lingkungan ya. Jadi ya ini harusnya jadi awal yang baik ya maksudnya harus didukung dengan salah satu dengan pajak segala macam di ini sih di peringan agar segalanya diatur. Pameran otomotif ini digelar sejak kami 11 November hingga 21 November 2021 mendatang di ASBSD Tangerang, Banten. Diharapkan pasar otomotif nasional dapat kembali bergeliat di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Valentina, Chelsea, Adam Alamsyah, Metro TV.